bentar nob bentar teh asma udah ada udah 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 bisa di record udah udah di record terima kasih ya mangga nob langsung terus pokoknya ma kalian harus pura-pura ya belum tau cita-cita cita-cita kalian apa oke tapi sebagian udah tau sebagian udah enggak ya oke nah langsung aja ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya pagi nah nanti pas ibu bilang apa kabar hari ini jawabnya alhamdulillah biasa allahu akbar gitu ya iya ibu oke ibu suara ibu kedengaran enggak atau atau jelas 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 apa kabar hari ini alhamdulillah alhamdulillah lupa udah tua berarti ya sop sekali lagi ya perkenalkan ibu perkenalkan nama ibu nopi sisi alawi ya nah kalian bisa panggil ibu bu nopi udah ya bu nopi aja nah anggi inget-inget ya nama ibu siapa boleh bu sisi enggak ibu enggak boleh kenapa kok gue nanti sisi soalnya ibu ala 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 boleh ibu ala boleh nah sekarang sebelum melakukan kegiatan selanjutnya langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik sop siapa yang memimpin doa aku bu boleh help me sop sebelum kita memulai kegiatan maaf ya bu ada iklan dulu iya enggak apa-apa sebelum kita melaksanakan kegiatan langkah baiknya kita berdoa berdoa dimulai berdoa selesai sudah bu nah sekarang kita kan akan melakukan kegiatan bimbingan klasikal nah kan minggu kemarin kalian udah tahu ya kegiatan bimbingan klasikal itu apa nah sekarang ibu mau nanya nih kalian udah pada tahu belum cita-cita kalian apa belum ibu belum ibu masih belum bingung masih rauh masih bingung nah karena kalian masih bingung cita-cita kalian mau apa nah ibu mau nyanyain sebuah video ya tonton sebentar sebentar disini bu iya belum ada ibu belum ada baiklah sebentar belum udah ada belum sekarang belum muncul masih loading ibu jangan deg-degan ya ibu jangan deg-degan ya nervous soalnya kalian cantik-cantik sama ganteng-ganteng jadi ibunya nervous kalau gak deg-degan ma meren meninggoy iya tuh bener kata pajar bener udah ada belum jadi ibunya ibu ada yang botak bu kok botak bu itu siapnya yang botak tok simak ya videonya ibu kok itu gak botak ibu gak ada rambutnya ibu iya ini teh terlalu pintar jadi gini rontok sebentar ya pokoknya videonya simak simak baik-baik ya biar kalian tau kalian mau jadi apa siap ibu siap siap oke mulai ada suaranya gak? tidak ada ibu ibu belum pencet share audio kali sebentar sebentar tulang aja ibu itunya share screennya oh iya sebentar ya tulang-selang oke ibu nah sebelumnya kan kemarin ibu udah ngasih ya ngasih ngasih apa pohon harapan kalian udah udah pada nge-print belum prosadi belum gak bisa nge-print ya ibu udah ibu tapi julti belum sama aku anggi belum dah bu anggi belum gak ada tukang printan ibu di sayang mati kalau di rumah aku jauh yaudah nanti ibu ibu kalau nitip nge-printnya ke ibu boleh boleh nanti minggu depan kan di sekolah nanti sama ibu dibagi ya pohon harapannya nanti kalian isi deh Tuhan harapannya sebentar oke ibu oke udah ada belum videonya sudah ada kita ulang lagi ya udah ada belum ada ada adi sedang apa adi sedang apa eza nanti nanti kira-kira adi jadi apa ya kalau sudah besar jadi apa maksudnya cita-cita kamu mau jadi apa gitu di iya benar adi bingung kenapa bingung cita-cita ada banyak adi ada dokter guru dan banyak lagi apalagi apalagi eza apalagi eza aduh eza juga kurang tahu di lebih baik kita tanya ke profesor yuk ayo ayo profesor profesor iya adi adi ingin tahu kalau cita-cita ada apa saja ya profesor kenapa adi tiba-tiba bertanya tentang cita-cita iya profesor tadi adi bertanya pada eza ada apa saja cita-cita yang ada di dunia ini eza ingin memberitahu adi tapi eza kurang tahu semuanya iya profesor tapi adi juga sebenarnya masih bingung cita-cita itu apa sih profesor oh seperti itu adi eza dan teman-teman semua cita-cita adalah harapan yang ingin kalian raih ketika kalian sudah dewasa misalnya kalian nanti kalau sudah besar ingin menjadi dokter atau ingin menjadi seperti profesor ayo kita bahas satu persatu cita-cita apa saja yang ada di dunia ini teman-teman ini dokter dokter berdugas untuk menolong orang yang sedang sakit atau terluka dokter bekerja di rumah sakit dokter bahasa inggrisnya doktor coba ulangi dokter bahasa inggrisnya doktor pintar pintar nah kalau kalian sakit gigi datangnya ke dokter gigi dokter gigi bahasa inggrisnya dentist apa teman-teman dokter gigi bahasa inggrisnya dentist pintar nah sekarang coba siapa yang tahu orang yang menerbakan pesawat apa coba pilot bro ya benar pilot bahasa inggrisnya pilot coba ulangi pilot bahasa inggrisnya pilot kalian memang pintar sekarang orang yang mengemulikan kereta api apa ya hmm apa ya bro ini masinis bahasa inggrisnya train driver apa teman-teman masinis bahasa inggrisnya train driver ya benar sekali sekarang kita kenali pekerjaan yang bisa jadi cita-cita kita yang lainnya memang masih ada bro tentu saja ada ada ratusan bahkan jutaan jenis pekerjaan di dunia ini selanjutnya yang pekerjaannya mengajar murid-murid di sekolah siapa coba guru guru ya guru 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 bahasa inggrisnya cicol guru bahasa inggrisnya cicol oh iya yang suka menanam padi siapa ya 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 apa ya aku tahu bro orang yang suka menanam padi namanya petani oh petani petani bahasa inggrisnya farmer oh petani bahasa inggrisnya farmer sudah dulu ya teman-teman kita bahas lagi tentang cita-cita di video selanjutnya oh iya teman-teman cita-citanya apa tulis di kolom komen nah adik-adik udah udah lihat videonya nah sekarang ibu mau saya screen yang tadi ibu bilang nah kelihatan gak pohon harapannya belum ibu udah ada udah ibu udah ibu nah sekarang kalian nanti ya di rumah kalian minta orang tua kalian atau nanti minggu depan ketemu sama ibu nanti kalian ambil ya kertas pohon harapan ini nah nanti kalian tulis nih harapan-harapan atau cita-cita kalian disini sebanyak mungkin ya nah sekarang nah kan kalian udah nonton ya tadi videonya nah sekarang ibu mau nanya nih ke siapa ya ke Lutvika Lutvika iya ibu nah tadi kan Lutvika udah lihat ya ada apa aja cita-cita itu apa nah sekarang ibu mau nanya cita-cita Lutvika mau jadi apa jadi dokter ibu bagus terus siapa lagi siapa yang udah punya cita-cita ayo aku 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 punya cita-cita aku aku punya cita-citanya ibu kalau misalkan jadi girl band itu cita-cita juga ibu iya itu kan harapan harapan oca iya oca mau jadi personalnya blackpink wah atuh oca pinter nari dong kalau gitu iya pinter ibu kan di sekolah juga ikut espol nari coba tunjukin dong aku pengen tahu sekarang siapa lagi ibu ibu ambar ambar ibu tuh ambar aku ambar siapa isan isan apa cita-cita kamu isan bu cita-cita aku itu bu teacher 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 oh jadi guru bu aku pengen jadi pilot ibu apa apa anggi apa aku pengen jadi pilot bu biar bisa terbang biar bisa terbang mau terbang kemana mau keluar negeri gitu iya iya ibu aku mau bertanya apa boleh bertanya apa kalau cita-citanya mau banyak uang boleh nga bu boleh boleh banget mau jadi miliader ibu temen-temennya ditraktir sama niken soalnya niken mau jadi miliader amin ibu kalau traktir itu apa ibu ah traktir itu dijajanin nanti anggi dijajanin sama niken gitu bu emang tadi bu itu ngising menyanyi katanya bu ngising menyanyi apa isan apa sing bu oh mau jadi penyanyi tadi mau jadi penyanyi oke bagus kamu mau ikut oca mau menari mau menari boleh kan boleh boleh nah sekarang biar tambah semangat ibu ada permainan nih permainannya itu sebentar karena belum 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 nah udah 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 nah eh gamesnya itu tebak gambar nyeleneh nah nyeleneh itu apa nyeleneh itu apa ibu jadi gini bahasanya ibu aduh ibu pusing nyeleneh nyeleneh bahasa ibu aku pusing banget ibu pusing jadi tebak gambarnya itu jadi misal gini setengah gambarnya gajah nanti sebagiannya lagi misal bebek gitu ngerti ibu paham coba tunjukin ibu contohnya kayak gimana jadi lutvina jadi gambar ini gak sesuai gitu oh gitu bentar ibu kalau nyeleneh itu bahasa mana ibu bahasa pengalengan bahasa daerah ibu kenapa kemaju Eropa Kidul udah maju belum kenapa ya belum ibu selodi gak mungkin sebentar sabar ibu nah ini contoh ini kalian sebabnya apa burung kucing 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 enjing ibu eh dogi ibu maksud ayam ibu kayak ngomong kasar ibu ibu anjing bukannya ibrat nah gini takut ibu nah inilah cita antara gambar siapa ibu ini ya apa ibu itu mengengan cerita an siapa siapa ibu mungkin balik siapa enggak kedengaran masa ibu bebek sama babi ibu emang babi sama bebek bisa nikah bisa wajah apa ini apa-apa Zebra 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 Udah Nio Udah Nio Udah Nio Udah Nio aku aku kesel sama ibu ibu itu apa ibu kura-kura jerapa jadi lehernya banyak sebabnya yang benar adalah kenapa nah sekarang permainannya yang satu lagi tempat senyuman nah pasti kaya oca kaya alika pasti pada tahun ya pokoknya pasti bakal pada tahu sih yang pertama siapa yang nomor satu siapa sejunggi oh my god suami aku ibu yang kedua ibu 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 ertimanya ibu ibu ya bagus nah sekarang sebelum mengakhiri kegiatan ini alangkah baiknya kita berdoa siapa yang mau berdoa boleh Lutvia gue itu ambar, gue raisin gue ambar ambar mau memimpin berdoa ibu itu tadi Lutvia izin ke toilet kenapa disuruh berdoa bukan ibu boleh Lutvia boleh izin siapa yang mau berdoa ini apa siapa Siti Ibu boleh Siti Rahma teman-teman sebelum mengakhiri kegiatan alangkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa dalam hati mulai berdoa selesai nah sekian dari pertemuan hari ini ya kita bertemu di minggu selanjutnya sekian dari ibu walaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Sekarang teman siapa kan Aku Oh, lebih naik ya Ya Bentar, berarti habis Lutpina teh Tarisa Aku Terakhir Oh, Tarisa terakhir Berarti Lutpina Hasanan dulu Halmi Halmi keempat Oh, iya maaf Ya, gimana Enji Kalau yang ganti ini tak Terus siapa Lutpina Apa tuh Lutpina Lutpika Lutpina Oke, makasih Ya, Sok Lutpina kalau udah Aku kapan Kapan-kapan Tenang dah masih ada banyak pertemuan Di mulai ya Ya, Sok Nena jangan ketawa Teman-teman mohon partisipasinya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jelas suaranya, anak-anak, ibu disini Jelas Sebelum masuk ke bimbingan klasikal hari ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, anak-anak Siapa yang mau memimpin doa disini Kalau tidak mau ibu ceduk Iya, iya Iya Sok silakan Fajar Belum mulai kegiatan Alangkah baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan agama masing-masing Baca doa dalam hati mulai Berdoa tidak pernah selesai Ya, baiknya terima kasih ya Fajar Ya, terima kasih ya Fajar Terima kasih anak-anak Kalian sudah mengikuti bimbingan klasikal kali ini Nah, tujuan ibu disini Tujuan ibu disini yaitu Menjelaskan kemandirian dalam pemilihan karir Ibu akan share screen video Eh, video PPT-nya ya Ada enggak anak-anak? Ada ibu Nah Nah, kemandirian dalam pemilihan karir Nah, apa itu kemandirian? Pertanyaan disini yaitu melakukan Sesuatu hal sendiri Siapa yang disini mandiri? Aku bu, aku mandiri, mandi sendiri, makan sendiri Bagus, jangan disuapin ya Tanpa dibantu orang lain dan melakukan untuk diri sendiri Nah, kemandirian adalah sebagai tingkat perkembangan seseorang di mana ia mampu berdiri sendiri dan mengandalkan kemampuannya diri sendiri dalam melakukan berbagai kegiatan dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi Nah, kemandirian ini juga hal atau keadaan yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain Nah, anak-anak disini tidak boleh bergantung pada orang lain ya, harus mandiri Siap ibu Tidak boleh mengandalkan orang lain Nah, kita masuk ke materinya ya Apa yang dimaksud dengan pemilihan karir? Nah, pemilihan karir adalah merupakan hasil dari interaksi antara faktor, hederitas dengan segala pengaruh budaya, teman bergaul, orang tua, orang dewasa yang dianggap memiliki peranan yang tinggi Nah, siapa yang disini sudah mempunyai karir untuk di masa depan? Belum ibu, masih pusing Nah, pekerjaan atau pekerjaan jabatan atau karir yang dipilih adalah jabatan yang diyakini bahwa jabatan itu paling baik untuk kebutuhannya Pemilihan karir merupakan proses pengambilan keputusan yang berlangsung sepanjang hayat bagi mereka yang mencari banyak kepuasan dari pekerjaannya Nah, pemilihan karir ini bisa berupa memilih program studi di perguruan tinggi atau bisa kalau misalkan masuk ke universitas Kalau misalkan di SMA memilih jurusan IPA, IPS atau bahasa Nah, kalian kan disini anak SMA kan? Kalian memilih jurusan IPA, IPS atau bahasa disini keinginan orang tua atau memilih sendiri? Saya sama ibu, kamu masuk IPS tapi IPS-nya penuh malah dimasukin ke IPA sama gurunya T Oh, tapi ibu juga sama kayak gitu Oh, tapi bisa enggak kalau masuk ke IPA misalkan Bisa menguasai tidak? Terbawa arus, bu, kegung gusur Terbawa arus, ketiga apa-apa kan? Mungkin itu jalan terbaik untuk pelajar dan novit Nah, yang ketiga bisa memilih pekerjaan Nah, disini ada Nah, pengertian dari kemandirian dalam pemilihan karir yaitu di mana kondisi seseorang individu yang mampu untuk memilih karir atas kemampuannya diri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain Memiliki rasa kemantapan diri dalam memilih karir yang menjadi pilihannya Serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap pilihan karirnya agar masa depannya sesuai dengan apa yang diinginkan Nah, ciri-ciri kemandirian memilih karir Ada percaya diri di mana perasaan yakin terhadap kemampuan yang dimiliki Dimiliki membuat siswa merasa senang, optimis, dan mantap menakuni bidang karya yang dipilih Nah, maksud disini yaitu percaya diri di mana kalian bisa memilih karir sendiri Misalkan, ah aku ingin menjadi dokter, percaya diri bahwa aku tuh bisa Nah, yang kedua bertanggung jawab Merupakan suatu bentuk sikap yang menunjukkan adanya usaha dan sungguh-sungguh Jadi, di mana misalkan Lutvika ingin menjadi dokter, nah dia tuh harus bertanggung jawab bahwa dia tuh bisa Nah, yang ketiga ada mengarahkan dan mengembangkan diri Yaitu bentuk sikap di mana siswa mampu menerima secara lebih hasil pemahaman diri dan pemahaman karirnya Jadi, dia harus mengembangkan apa yang dia mau gitu Yang keempat ada tekun, kreatif, dan inisiatif Di mana menakuni bidang karir yang akan dijalani maupun yang dipilih Diperlukan adanya usaha yang sungguh-sungguh dan konsentrasi Yang kelima terakhir, ingin melakukan sendiri Jadi, siswa mampu memilih karir yang sesuai dengan keadaan dirinya sendiri Nah, yang kelima Terus, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian memilih karir Yang ke satu ada faktor endogen Yaitu dari dalam diri anak sendiri Maksudnya yaitu Berasal dari anak itu sendiri Misalnya, minat dan bakat Minat dan bakatnya itu seperti apa Sikap dan kepibadiannya itu apa Seperti apa Terus, hobi atau kegemarannya itu mau apa Yang kedua ada faktor endogen Dari luar diri anak Misalnya 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 Dari keluarga Atau sosial ekonomi keluarga Atau pergaulan teman-teman Yang ketiga ada pengaruh pengetahuan diri Yaitu Lebih ditunjukkan pada pengetahuan diri individu tentang dirinya dan orang lain Misalnya Kemampuan aku itu Seperti ini Nah Jadi jangan nurutin orang lain Nanti kalau nurutin orang lain itu bisa pusing Yang terakhir ada pengaruh luar atau lingkungan Misalkan Kalau memilih jabatan atau pekerjaan itu dipengaruhi oleh tekanan sosial Seperti dipengaruhi oleh orang tua Lingkungan atau pergaulan Seperti itu Nah Apa yang dimaksud Dalam pemilihan karir Nah Pertanyaannya itu seperti ini Apakah Anda percaya pada diri Anda Sendiri Dalam menentukan pemilihan karir Anda Atau apakah Anda sudah bertanggung jawab terhadap karir yang dipilih Atau sudahkah Anda mengarahkan dan mengembangkan diri Anda Atau bisa juga sudahkah Anda tepun kreatif dan inisiatif dalam berkarya Nah percaya diri ya Bahwa kalian itu bisa memilih karir sendiri Nah itu cukup Cukup sekian dari penjelasan ibu kali ini ya Di sini ibu akan ada permainan atau bisa disebut ice breaking Correct Ice breakingnya itu ya itu Nah Jadi kalian Jadi kalian itu Memilih gambar Ibu akan perhatikan Memilih gambar ya Jadi gambar hanya ditampilkan dalam 10 detik Coba kalian perhatikan gambar yang ibu kirim Baik ibu Udah bu Coba berapa banyak ikan yang ada di gambar tersebut Banyak bu Satu Coba berapa banyak teh Dua di nangkanya Satu Satu Eh empat ibu Empat ikan Empat ibu Ibu ikan Ibu ikan Ibu ikan Tujuh 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 Ikan sama tujuh 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 Tiga Oke kita lihat ya jawabannya Lima Oh dua Nah kita lihat lagi Coba perhatikan gambarnya ya Apa warna mobil yang ada di gambar tadi Merah 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 Asli bank-bank satu dari Ludvika. Ya, kalau nanti ketemu Ludvika, tagih. Nah, perhatikan lagi ya. Apa berapa banyak objek dengan warna abu-abu? Dua, ibu. Dua. 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 Ada kelincin sama kucing. Dua. Ada kelincin sama kucing. Dua, ibu. Dua, ibu. Dua, ibu. Dua, ibu. Kucing, ya. Dua, ibu. Dua, ibu. Dua, ibu. Iya, Ishan. Ishan, iya. Kita lihat jawabannya. Nah, ada dua. Ibu, jangan marah-marah, ibu. Mama, Esi itu ibunya galak. Mama, Esi, ibunya galak. Iya, Ishannya. Nanti Ishannya pulang, ibu. Jangan galak-galak kalau anak-anak kecil, ibu. Nah, beres. Esbiki, ya. Ibu kasihkan. Yeay. Nah, kan tadi ibu materinya sudah ibu. Oke, ganti lagi. Dan sekarang ganti lagi. Tapi lama-kelama ante cita-cita terjadi makin, apa ya, kompleks. Nggak menjurus ke satu profesi aja. Jadi pengen kayak hidup tenang atau gimana kondisi aja. Lebih ke kondisi. Apakah itu wajar, bu? Cita-cita seperti itu. Wajar dong. Namanya juga kan manusia ya. Bisa berubah. Berubah cita-cita. Ibu juga waktu dulu, em, ibu dulu pengen jadi petani. Pengen jadi pilot. Nah, kan wajar dong sama juga manusia ya. Manusia itu bisa berubah pikiran. Ujung-ujungnya jadi guru beka. Gitu, anak-anak. Ibu, kenapa mau jadi petani? Padahal petani mah. Rame. Ibu kan waktu dulu tuh liat. Liat. Ada bapak-bapak macul. Ibu tuh kepengen dong jadi petani. Yaudah, ibu pengen cita-cita jadi petani. Ibu, ibu jadi tepang macul aja ya, ibu. Jangan. Jangan dong, kan sekarang ibu udah jadi guru beka. Anak-anak ya seperti itu. Tidak mau nanya, bu. Ya boleh. Bu, gini kan. Ketika SD, itu kadang kita berinisiatif ataupun berinovasi, ingin cita-cita tuh agak aneh-aneh tuh, bu. Power Rangers, yang kayak gitu. Ya diwajari lah ya. Nyalan-anak gitu, nyala-anak. Ya, iya nyala-anak. Nah, terus SMP itu udah agak ini, bu. Udah agak bener tuh, cita-cita tuh. Tapi emang agak tinggi. Tapi agak bener gitu. Nggak Power Rangers, yang Ultraman gitu. Di SMP, pengen sepap bola. Dan lain-lain. Nah, ingat pada akhirnya di SMK itu, misalkan guru dan lain sebagainya. Tapi kenapa, bu, ketika udah lulus, ya kita menerima kenyataan yang ada, bu. Apakah itu pesimis atau tidak, bu. Kalau misalkan gini, kita udah lulus, menerima kenyataan yang ada, kita udah di pabrik, yaudahlah. Alhamdulillah gitu. Jadi lupakan itu, saya Ishan. Mungkin itu Ishan kurang tekun. Bukan tadi Ibu jelaskan, ada tekun, inisiatif, dan apa tadi, T, inovatif gitu ya. Mungkin Ishan tadi kurang tekun, maksudnya Ishan harus tekun. Kalau mau mempunyai... Bu, ini Ibu, Ibu bener. Ini bukan asumsi. Ini fakta di lapangannya gini. Kalau Bang, Ishan, sekarang cita-citanya pengen jadi apa? Kepala sekolah, bu. Enggak, ini banyak fakta di lapangan seperti itu, bu. Ini sebuah pesimisme atau seperti apa gitu maksudnya. Mungkin iya. Menurut Ibu, iya. Kayaknya Ishan terlalu pesimis, ya. Pataknya. Jangan terlalu pesimis, Ishan, ya. Taruh percaya diri, gitu loh. Ya. Oh, iya. Maksudnya orang lain. Ya Allah, Ishan. Mau jadi campsitek? Mau jadi campsitek? Tapi Ibu, gurunya, ya. Siap, siap, siap. Angkas, Ibu, ya. Jadi aku campsiteknya, Ibu, gurunya. Ya, boleh, 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 boleh. Kita selalu bekerja sama, Ishan, ya. All right, bu. Ya, jadi siapa di sini? Kan tadi udah bertanya nih, anak-anak, ya. Ya, siapa di sini yang menyimpulkan? Itu, Bu, Rika, Bu. Rika Rahmawati Amalia Putri A2. Coba, Rika. Rika jangan pulang-pulang terus, ya. Apa gak ada sinyal? Lu, 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 lu. Apa, Ibu, gimana, Ibu? Coba, simpulkan. Kalau gak bisa, lempar lagi ke siapa? Lempar ke Ibu. Tidak boleh seperti itu. Kan Ibu bertanya, siapa yang menyimpulkan? Pajar, Bu, kayak gitu, Bu. Emang nilainya, Bu, kabus? Bu, marahin, Bu. Pajar, Bu. Bu, cukup, bu, cukup. Ibu, pajar, cukup. Ibu, ih. Coba, 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 coba. Rika, Rika apa, Rika? Rika gak ada suaranya. Yah, Rikanya mati. Suaranya, Ibu, yang mati lah. Iya, maksudnya kameranya. Gak ada, Ibu. Yaudah, Ibu. Ibu, Ibu, Ibu. Raisin gak diri itu, Bu? Bisa diri mau ngejimpulkan? Yaudah, sok Riri aja. Yaudah, Nopi, 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 Nopi. Coba simpulkan, Nopi, Nopi. Nopi, 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 simpulkan, Nopi. Jadi, Ibu, kita harus mandiri. Terus, ketika kita mempunyai cita-cita, biar tercapai, kita harus percaya diri. Tetapun, optimis, sama inovatif. Inovasi, inovasi, inovasi. Tentu, Ibu, lupa lagi. Udah segitu. Yah. Baik. Itu, Rika, nge-WA Ibu. Katanya, connecting gak apa-apa ya. Baik. Ibu, akhiri. Bimbingan klasikal kali ini. Sebelum Ibu, akhiri. Ibu akan mengirimkan lembar evaluasi yang akan Ibu kirimkan di grup WA atau GC ya. Anak-anak. Nah, Ibu, akhiri. Bimbingan klasikal kali ini siapa yang mau memimpin doa. Kalau gak ada, Ibu tunjuk aja deh. Biar gak lama ya, anak-anak. Coba Anggi. Anggi, mimpin doa penutup. Anggi, 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 Anggi. Baik, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Sudah, Ibu. Oke. Makasih ya, teman-teman. Makasih ya, anak-anakku tercinta. Ibu, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa menjadi pribadi yang sederhana. Bye. Bye. Bye, bye, Ibu. Boleh, Imi langsung ke Imi aja? Ya, boleh, Pio. Jadi, ini ceritanya anak kelas 7 ya? Yap. Oke. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belumnya, karena ini pertemuan kedua kita, apakah kalian masih ingat sama Ibu siapa? Masih, Ibu. Ya, Pak, coba. Atau Ibu Helmi? Ya, iya. Nah, seperti biasa ya, seperti pertemuan kemarin, kita akan melaksanakan pilihan klasikal. Nah, untuk sekarang, yaitu tentang layanan karir, nah, mengenai cita-cita. Sebelum kita mulai, Ibu mau ada yang ada yang bisa memimpin, ya? Ada Ibu, Pak. Lopi, mimpin, doa. Sebelum melakukan kegiatan ini, berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Lopi. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu punya gamesnya. Jadi, si gamesnya itu punya kru. Kru-nya itu boleh ikut, tapi harus tawa barang. Ya, dengar kru-nya. Nah, pertanyaannya, saya mau pergi ke Malaysia. Ya, saya akan membawa mobil. Kamu mau membawa apa? Aku mau membawa air. Aku mau membawa apa? Kamu namanya dulu dong, biar nggak bertabrak. Aku, Ibu. Ya, silahkan. Aku mau membawa air. Ya, benar. Terus, selanjutnya? Aku mau membawa air. Aku, Ibu. Aku, Ibu. Salah, Bia, salah. Aku, Ibu. Ini, Ibu. Dedi, Dedi. Aku mau membawa apel. Aku. Awas, awas, awas. Ibu, Dedi. Aku, Ibu. Ibu, Ibu. Dedi mau bawa lontong. Ya, benar sekali tadi. Soalnya enak lontong kalau dibawa ke Malaysia, Bu. Awas, awas. Aku mau bawa apel, Ibu. Ya. Ya, membawa apel. Terus, selanjutnya? Aku, aku, Ibu. Aku mau bawa sisir. Ya, boleh. Aku mau membawa sisir. Ya, kurang tepat jawaban yang lu, Sika. Aku, Ibu. Aku mau membawa, Ibu. Ya, benar sekali, Sinovi. Terus, aku membawa sapi, Bu. Terus, aku membawa sapi. Terus, aku membawa sapi. Oh, mau membawa sapi maki apa? Nah, ini, saya benar-benar tahu. Betul, kamu jawabannya. Benar. Eh, atau Iksa. Sapa lagi? Aku, Ibu, membawa hentok. Salah, salah. Karena aku membawa ikan. Ya, benar sekali, Andrea. Aku membawa anggur, Ibu. Ya, benar sekali, ya. Tepuk tangan buat kita semua. Aree. Aku dapat berapa, Ibu, dari Ibu? Dapet. Tepuk tangan. Ini, enggak ada, Bu. Apa? Tepuk tangan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, apakah kalian sudah tahu tujuan dari bimbingan klasika itu apa? Atau sudah lupa lagi? Oke, kalau gitu, Ibu kasih tahu ya. Jadi, tujuan bimbingan klasika itu untuk memberikan pemahaman kepada para peserta diri tentang pentingnya memiliki cita-cita masa depan sebagai penyelenggara dalam meraih sesuatu agar proses di masa depan. Nah, sekarang Ibu mau sesin dulu, boleh kan? Boleh banget, Ibu. Bentar ya. Udah mundur belum? Sudah. Eh, Ibu. Ini tentang cita-cita dan karir. Nah, ada yang mau membacain pengertian dari cita-cita? Eh, ke... Aku, Bu. Bentar ya. Tuh, ini. Kepencet. Silahkan. Aku, Bu. Silahkan, Ibu. Cita-cita adalah mimpi. Mimpi adalah kunci yang akan menentukan mau jadi apa kita di masa depan. Tidak, Bu. Nah, benar. Jadi, maksudnya tuh kayak gini ya. Kita tuh harus punya cita-cita. Buat kita tuh punya mimpi nih. Kita tuh, oh, aku mau jadi dokter. Nanti mimpi aku tuh mau jadi dokter. Gitu ya. Selanjutnya, Ibu punya... Apa namanya tuh? Video tentang cita-cita. Kalian simak ya. Ibu, nggak ada suaranya. Iya, benar. Iya, benar. Ibu, nggak ada suaranya. Tidak, ruat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cita-citanya apa? Hmm, aku ingin jadi polisi. Nanti kamu bisa menangkap orang jahat dong. Iya, akan aku tangkap mereka semua. Wah, ibu bangga dengan kalian. Apapun cita-citanya, yang terpenting adalah rajin belajar dan selalu berdoa. Bye, ibu. Nah, sekarang ibu mau tanya nih ke kalian, kira-kira cita-cita kalian tuh mau jadi apa sih? Oh, ibu ingin menjadi pilot. Kenapa ingin jadi pilot? Karena aku mau nyupiri pesawat. Wah, keren sih. Biar bisa terbang sama-sama juga ya. Aku mau jadi miliarder. Kenapa mau jadi miliarder? Ya, pengen banyak uang, ibu. Soalnya kalau jadi miliarder, kalau mau beli mobil cukup. Kalau mau beli pesawat cukup. Kalau mau beli perusahaan cukup. Jadi mau jadi miliarder aja. Benar sih, benar. Yang lainnya gimana? Aku pengen jadi dokter, ibu. Oh, jadi dokter apa? Dokter apa ya? Dokter gigi, ya? Dokter gigi. Oh, dokter cinta. Ibu, Pak Jerman, cinta-cintamu, ibu. Ya, boleh, dokter cinta. Ibu, saya mau jadi hidup yang bermanfaat bagi manusia lain, ibu. Masya Allah, mulia sekali, Pak Jerman. Nah, berarti kebanyakan di sini udah tau kan, mau cinta-citanya tuh jadi apa. Terus, kenapa sih cinta-cinta itu penting? Nah, ini ya. Ibu bagiin lagi. Ada yang mau membaca? Boleh, ibu saya, ibu. Boleh. Boleh, silakan. Meningkatkan semangat untuk hidup dan berjuang. Untuk meraih apa yang diinginkan. Semuanya, ibu baca atau? Ya, baca semuanya. Oke. Kedua, ada membantu agar terhindar dari depresi. Ketiga, ada meningkatkan motivasi untuk selalu berusaha. Keempat, ada mengubah sudut pandangan menjadi lebih positif. Nah, yang terakhir, ada mempunyai tujuan hidup. Sudah, ibu? Terima kasih, Rupina. Nah, jadi maksud yang pertama tuh meningkatkan semangat untuk hidup. Jadi, kita tuh punya semangat, Pak. Aku tuh cinta-citanya pengen jadi dokter. Jadi, aku tuh harus semangat dalam berjuang untuk meraih jadi dokter, gitu, Pak. Padahal, kalau misalnya jadi dokter, bukannya harus sekolah dulu, sekolah yang tinggi harus mulia dulu, harus pinter, gitu, kan. Terus yang kedua, agar terhindar dari depresi. Maksudnya tuh kayak, kita tuh kan punya cinta-cinta, kita tuh pengen jadi dokter. Jadi, kita tuh udah, jangan depresi lah. Kita tuh udah pengen jadi dokter. Terus, yang tiga ada, meningkatkan motivasi. Nah, jadi nanti kita tuh punya motivasi, walaupun kita misalnya lagi maus atau kayak gimana, udah. Kita tuh udah punya motivasi untuk menjadi dokter. Jadi, kita tuh pasti kayak berusaha, gitu. Nah, terus yang keempat ada, mengubah pandangan menjadi lebih positif. Misalnya nih, dalam kita proses menjadi dokter, entah kita waktu pendidikannya atau kayak gimana, kan pasti itu tuh nggak temurus jalan tol, ya. Pasti ada lukal, 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 lukalnya. Nah, pasti kita tuh bakal kayak, yaudah kalau misalnya gagal, kita tuh bakal bangkit lagi, gitu kan. Itu jadi nggak pantang semangat, eh pantang menyerah, gitu. Terus, yang terakhir, punya tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya tuh untuk menjadi dokter. Dimana dokter itu membantu orang lain yang tidak sakit, gitu. Nah, selanjutnya ada tips untuk menggapai cinta-cinta. Ada yang mau membacakan? Saya. Silahkan. Saya Ibu, Yudi, Ibu. Ya, silahkan Yudi, Yudi, Anca. Ya, nomor satu. Tentukan tujuan dan catat perancanaan. Nomor dua. Tentukan tercaya dengan kemampuan diri. Tentukan terlalu haus akan kirmu dan pengalaman. Tempat-tempat berpikir positif. Sudah, Ibu. Terima kasih, Yudi. Nah, kenapa sih tipsnya tuh yang pertama, tujuan dan mencatat perancanaan. Nah, jadi misalnya, yang tadi ya, yang dokter. Nah, tujuan kita, ingin menjadi dokter. Terus, kita tuh mau kalau misalnya jadi dokter tuh, harus kayak gimana dulu? Terus dulu, dari SMP, disayang. Kita tuh harus kajian belajar, SMA. Terus, kita tuh mulai ke jurusannya, ke dokter. Nah, terus kalau misalnya udah jadi dokter, kita tuh harus ngapain? Kita catat semuanya, ya. Terus, yang kedua. Kita percaya dengan kemampuan diri. Kita tuh jangan jadi pesimis, gitu. Oh, ini temen aku juga. Bapak bisa, masalah aku bisa. Karena kan belum tentu, ya. Belum tentu, kayak gitu. Terus, yang ketiga. Haus akan ilmu dan pengalaman. Ya, itu kita tuh terus mengasah pembentuan dan pengalaman kita. Terus, yang keempat. Berpikir positif. Tidak gampang misalnya lihat orang lain dibanding kita. Tidak bisa, atau enggak. Misalnya, ah, aku masih tak bisa. Tidak bisa, jadi dong. Tapi, misalnya, keluarga aku kurang mampu. Gimana mau ngebiayain kuliahnya? Gitu, kayak gitu. Jangan kayak gitu ya. Masih banyak ya siswa yang ada di Indonesia. Asal kalian mau, pasti ada jalannya, oke? Nah, sekarang ada pertanyaan. Oke, Ibu. Aku, Ibu, mau nanya. Ya, silakan, Pak Jan. Tadi yang kata Ibu, kita itu jangan pesimis. Ketika orang lain bisa, kita juga pasti bisa. Gitu kan, Bu? Ya. Nah, tapi Ibu, kan orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Jadi, ketika kita memaksakan, misalnya, di suatu bidang yang kita itu kurang, atau ada kekurangan lah di situ, apakah mungkin kita akan bisa seperti orang lain yang normal, atau bagaimana, Bu? Kalau menurut Ibu, kalau misalnya, itu cita-cita kamu, jadi apa dulu? Cita-cita. Jadi, manusia yang bermanfaat, Bu. Ya, profesi-profesi. Jadi, ini apa? Jadi, seperti ini. Kalau Pajar pengen jadi Ustadz katanya, Bu. Masya Allah, usahakan Pak Ustadz. Kemarin ngomong ke Ami katanya, Pajar mah pengen jadi Ustadz. Masya Allah, Amin ya, Pajar. Ya, Bu, Pajar. Pak Ustadz gimana pertanyaan? Ya, jadikan manusia punya kelebihan dan kekurangan. Jadi, menurut saya, Ibu, normal ketika orang lain bisa. Aku nggak bisa itu normal. Apakah menurut Ibu itu normal atau enggak? Atau aku harus maksain, harus bisa kayak orang lain, gitu. Normal. Karena semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan yang masih mesti. Itu kita juga emang nggak perlu memaksakan, tapi kita tuh perlu mengusahakan, ya. Jangan memaksakan, tapi kita perlu untuk mengusahakan. Siapa tahu, kan? Kan kita nggak tahu ke depannya tuh kayak gimana. Bener nggak? Bener. Ada lagi yang mau bertanya? Ayah, Ibu. Silahkan. Kenapa kita harus punya kita cita? Ibu-ibu Yudi baru ulang tahun Ibu kemarin, Bu. Wah, makin tua aja, Yudi. Kamu nggak ada ucapin. Hah? Ucapin, dong. Selamat ulang tahun, Yudi. Kalau lagi Belanda, jangan ulang tahun ulang tahun. Wali, kalau mau kasih kado ke aku, ya. Sebagai Ibu-Ibu-Ibu-Nya. Selamat tahun, Ibu, si Santah. Nah, ini di... Nah, jadi kenapa kita tuh harus punya cita-cita? Karena kita tahu agar hidup kita tuh lebih terarah. Kita tahu tujuan hidup kita tuh mau jadi apa, gitu. Kalau misalnya kita nggak punya cita-cita, langkah gue hidup. Teng? Belum masuk. Bisa dipahami, Yudi? Tengah, Ibu. Iya. Tengitnya apa? Ada yang mau masih bertanya? Aku, Ibu. Silahkan. Ibu, kalau misalkan kita masih bingung menentukan cita-cita, nah, cara menentukan cita-cita menurut Ibu kayak gimana sih? Masih. Iya, sama-sama, Andriya. Nah, cara menentukan cita-citanya tuh yang pertama kita tuh bisa browsing dulu di Google, nih. bermacam-macam profesi-profesi. Nah, kita tuh condongnya kemana? Nanti kalian bisa bisa pilih di sana, gitu. Kalau misalnya ada yang cocok, yang menurut oh, kayaknya aku cocok, nih, disini. Nah, coba aja. Terus, ya, di dalam ini kalau misalnya emang itu misalnya kurang cocok, tadi. Ganti lagi kemananya, ya. Oh, iya, Ibu. Makasih. Sama-sama. Jadi, sesuai minat dan bakat gitu, Bu. Cocoknya. Ya, karena kan biar gak maksain, gitu. Misalnya, nih, kamu tuh gak suka matematika, tapi kabutnya malah masuk matematika. Kan susah, aku. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup? Cukup. Oke. Karena tadi pemapanan materinya banyak banget, ya. sekarang ada yang mau nimpulin enggak yang materi ini? Atau mau ibu tunjuk aja? Silahkan ibu tunjuk, ya. Silahkan, ambas. Ah, ambas. Oke, ambas. Sepertinya sedang keluar, ibu. Kenapa? Oh, iya. Ambas, boleh simpulkan materi yang tadi? Boleh, Ibu. Jadi, dari pemapanan materi yang disampaikan, kalau misalkan kita pengen memperaih cita-cita, kita tuh harus tetap bertekad, tapi jangan lupa juga disertai sama doa, usaha, ikatan juga tawakkan. Terus, kita juga harus memberikan pembaraanan sama masyarakat yang kita inginkan tercapai. Mungkin itu, Ibu. Nah, terima kasih, Anda. Sedikit tambahan dari Ibu, bahwa semua orang seharusnya itu memiliki cita-cita agar mereka memiliki tujuan untuk hidup ke depannya. gitu. Nah, sekarang Ibu punya tugas nih buat kalian dikumpulin di pertemuan ketiga kita. Ini tugasnya ya. Sudah bisa kebaca? Sudah, Bu. Nah, Ibu harap kalian kumpulin depan suatu. Dan Ibu harap cita-citanya pada beda. Jangan ikutan teman ya. Baik, Ibu. Terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum Ibu akhiri, ada yang mau memimpin doa? Silahkan, Alifia, memimpin doa. Boleh, Bu. Sama saya. Oh, boleh. Sebelum mengakhiri, bimbingin klasika. Sebelum mengakhiri, bimbingin klasika hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, anak-anak. Berdoa, tidak pernah selesai. Sudah, Ibu. Terima kasih, Utsina. Sampai baik, Ibu. Selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Selamat menikmati. Selanjutnya, Gede Hasna. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah, kalau sudah siap, boleh melindungi saja. Oke, boleh. Oke, boleh. Suara aku mantul? Suara aku mantul enggak? Enggak. Enggak. Oke. Oke, siap. Teman-teman, ceritanya, Kalian jadi anak SMP kelas 7 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Aku ulang ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat berjumpa kembali Selamat berjumpa kembali di kegiatan kali ini Dengan ibu Ada yang masih ingat kita mau melakukan apa hari ini? Bimbingan klasikal bu Ya betul Bimbingan klasikal Oke kita lanjut Langsung aja ya Untuk materi kali ini Kita akan membahas Mengenal bakat Hobi dan karir Nah untuk Kalian berapa menit nih? Berapa menit nih? 35 menit bu Oke Oke Ada lagi? Ada lagi? Atau sepakat 35 menit? Sepakat 35 bu Topik ini mengenal bakat Hobi dan karir Nah tujuan dari kegiatan ini Kita dapat memahami mengenai bakat Hobi dan karir Setelah mampu Kalian memahami pengaruh bakat Minat dan karir Serta karir Nah sebelum kemati Kita main game selanjutnya ya Siap? Oke Oke Nah Astagfirullah Astagfirullah Nah untuk gamesnya Yaitu Ayo tebak siapakah aku Siapakah aku Kalian siap? Kalian siap? Siap bu Siap banget ibu Siap bu Siap bu Oke kita mulai Nah Aku berada di bidang kesehatan Aku adalah membantu masyarakat Atau ibu hamil Dan anak-anak Aku kadang-kadang Di rumah atau di pusat semua Siapakah aku? Bidang 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 Bupai PT-nya gak maju Bubidang Bumdu-umdu Bumdu-umdu Atau Benar ya Oke kita lanjutkan lagi Siap? Siap? Siap bu Oke Kerjaan ibu di bidang transportasi Aku mengendalikan mesin kereta Pekerjaanku mirip dengan supir Siapakah aku? Sinis 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 Bu Supir bu Supir Supir Ayo kita lihat Jawabannya Jawabannya Masinis Masinis Betul tadi yang jawab masinis Ibu Bapak Tekennya Masih ditujuan Oh masih ditujuan Setujuan Maaf 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 Sekarang udah terlihat Sekarang udah terlihat Sekarang udah terlihat Oke Oke Aku berada di bidang hukum Tugasku memberikan keadilan Pekerjaanku di meja hijau Dengan palung keadilan Siapakah aku? Akak Iyim Akak Iyim Betul ya Hakim semuanya Hebat-hebat nih Lanjut Aku sering bernyanyi Yang aku hasilkan adalah Pekerjaanku di bidang seni Siapakah aku? Aku sering bernyanyi Agak Laut Agak Ini ibu tulus Oke betul Oke betul Penyanyi atau pokalis Lagi? Lagi? Udah Lagi ibu Lagi ibu Oke tugasku menyajikan makanan Aku biasa bekerja di dakwan Oke Aku di bidang kuliner Siapakah aku? Tep-tep Sep Juna bu Sep Sep Arnold Rika Sep Arnold Sep 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 Betul Sep atau Koki Lagi? Lagi? Perjalanan bu di bidang jual beli Nama lainnya perjalanan bu adalah jurubaya Orang yang penting itu penting kesemper belanja Siapakah aku? Pasir 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 Dagang 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 Oke kita lihat Oke kita lihat Ya betul pasir Ya betul pasir Oke kita lanjutkan Kita lanjutkan ke mantai langsung ya Kita menyamankan persen setiap dulu Nah Belajar atau pekerja pada bidang yang didinati Terlebih lagi didukung oleh bakat serta talenta yang sesuai Akan memberikan semangat lebih dalam mempelajari atau menjalankannya Sayangnya seringkali Mengajak atau kalian memilih suatu sekuat jurusan bidang studi Karena terbawa dan ikut-ikut teman-teman Atau memilih bidang yang sedang populer Tanpa mencana lebih dahulu dan memahami bidang yang akan dipelajari Bukan dipelajari di apa sejadian selesai sekolah Lebih jauh lagi mengenang pekerjaan Seperti apa yang digeluti sesuai dengan pendidikan tersebut Nah Sekarang Pengertian bakat nih Pasti kalian udah ngasih dengan kata bakat Nah bakat ini Beratukan anugerah Tuhan yang mengesah kepada setiap manusia Rupa kemampuan dasar yang masih terpendam Bakat masih berupa bibit atau bahan yang akan berkembang apabila didukung oleh lingkungan Tuhan menganggurkan bakat kepada seseorang dilengkapi dengan minat Sehubungan dengan cara berfungsinya Ada dua jenis bakat Yaitu bakat umum Yang merupakan bakat yang biasanya diperliki oleh setiap orang Nah yang kedua Ada bakat khusus Merupakan kemampuan yang merupakan kemampuan yang merupakan kensi khusus Yang tidak semua orang miliki Misalnya suaranya bagus Dan tanpa belajar sesuatu pun bisa melukis dengan atau menggambar secara penting Oke lanjut Nah ada pengertian minat Nah ini kecenderungan seseorang atau rasa suka seseorang terhadap sesuatu Misalnya kalian terhadap bernyanyi berbeda dengan bakat Kalau yang sudah memiliki bakat suara tanpa berlatih pun suaranya sudah bagus gitu Beda dengan kita dari yang minat Ada potensi Kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan Nah kemudian kemampuan Itu kecakapan yang dikoleh dari latihan-latihan Kemudian ada prestasi Kemampuan dalam bidang yang dioptimalkan Kemudian ada hobi Hobi ini penting bagi seseorang karena membawa arti yang sangat besar bagi kehidupannya Oke disini Oke disini Sebelum lanjut Hal berikut ini Hal berikut ini Yang pertama Yang pertama Mendengarkan orang lain Gajah di pelupuk mata itu tidak terlihat Di seberang lautan kelihatannya Nah ibu ada sebuah video Video Yang menceritakan tentang bakat Nah mau lihat Ada soalnya tidak? Ada Oke Kita lihat ya Kita lihat ya Tidak ada suaranya ibu Tidak ada Sebentar ya Sebentar ya Kalau sekarang sudah ada suaranya Apalagi itu sepatunya Hasil nilai ulangan filo Hasil nilai ulangan filo Dia kembali mendapatkan nilai terendam Saya sudah tak habis pikir memikirkan Sebaiknya ibu harus ekstra Sembilan Dia tidak seperti yang Bapak bayangkan Dia tidak seperti yang Bapak bayangkan Saya akan membuktikan Kalau dia adalah siswa yang berprestasi Hasil belajar filo Akhirnya Hasil belajar filo akhir-akhir ini Akhir-akhir ini Bahasannya saya memiliki bapak kesemua Nilainya Paling rendah diantara teman-teman Saya tahu Saya tahu Semenjak kepergian imunya Filo sering melangun Tapi tidak ada semangat Yang menajari Jadi Saya minta tolong kepada Bapak Supaya memotivasi Dan memberikan semangat berada Ini nilainya Gambar kamu bagus ya Banyak Banyak Teman-teman membicarakan orang lain Tapi padahal Tapi padahal Mereka sendiri itu Tidak tahu Apakah yang dibicarakan mereka itu benar Atau bahkan salah Kelebihan dan kekurangan seseorang itu Terkadang dia sendiri Tidak bisa memahaminya Bakatmu itu Lebih baik dipertunjukkan kepada semua orang Kalau kamu memasih semua berpestasi Semoga bermanfaat ya Terima kasih Ibu ramai saya adalah penyemangat Tapi sampai ke Ini bukan masalah sampai kapan Rosat tanpa ada semangat Rosat tanpa ada semangat Kamu kan masih punya ayah Sudahlah Filo Ibu tahu Ibu tahu Kamu adalah anak cerdas Dan berbakat dalam bidang kesenian Dua hari lagi Ada lomba Ibu ingin Kamu ikut dalam lomba tersebut Berikan bukti kepada teman-temanmu Dan guru-guru yang lain Kalau kamu adalah anak cerdas Berikan bukti kepada teman-teman Terus semangat ya Terus semangat ya Terus semangat ya Bagaimana setelah menonton? Atau kita lanjutkan terlebih dahulu? Ke materi? Atau ada yang memenanggapi terlebih dahulu? Terlebih dahulu? Lanjut aja Ibu Lanjut Terlebih dahulu Oke Seperti yang tadi dilihat Pada video Bacara menonton tersebutnya Itu mendengarkan orang lain Kemudian kedua Kemudian kedua Temukan sesuatu yang sangat mudah dilakukan Kemudian ketiga Temukan sesuatu yang paling Kalian nikmati Kemudian yang keempat Temukan sesuatu yang sering Anda bicarakan Kemudian Yang kelima Tanyakan kepada orang lain Oke Selanjutnya Mengidentifikasi bakat dan karir Di masa sekarang ini Terdapat ribuan lapangan kerjaan Pada ratusan dunia usaha dan industri Mulai dari sekarang Untuk mengidentifikasi bakat dan karir Yang akan kalian inginkan dengan cara sebegut Yang pertama Kenali diri kalian terlebih dahulu Yang kedua Ketahui apa yang kalian inginkan Nah Yang ketiga Apa namanya itu? Apa namanya itu? Harga diri Kemudian Yang keempat Temukan bakat Yang kalian memiliki Atau minat Yang sedang kalian kembangkan Kemudian Kombinasikan minat Pada intinya Pada intinya Itu harus dapat Menilai secara mahan diri kita Setelah itu Temukan bakat Sehingga Tidak hanya Punya satu kelebihan Mulai mencari cara Untuk menyelesaikan Menyalaskan Minat dan bakat Misalnya Bisa kalian suka nonton Acara olahraga Atau komunikasi yang baik Mungkin Mungkin Kalian Akan Misalnya Sebagai Komentator olahraga Ataupun Nis olahraga Oke Mohon maaf Ibu Kepental ya Kita lanjutkan Tadi Tadi sampai Sampai harga diri Oh sampai harga diri Nah Setelah harga diri itu Temukan bakat kalian Kemudian Kombinasikan Minat dan kegunaannya Pada intinya Kita harus menilai Secara jujur Kelemahan diri kita Setelah itu Temukan bakat Yang lainnya Sehingga Tidak hanya Punya satu kelebihan Saja Mulai mencari cara Untuk menyelesaikan Minat dan bakat Misalnya Kalian Suka nonton acara olahraga Dan memiliki kemampuan Komunikasi yang baik Mungkin Mungkin Kalian nantinya Bisa jadi Komentator olahraga Atau bisa juga Menjadi penulis Olahraga Itu juga bisa Dipertimbangkan Nah Intinya Apapun Itu yang kita lakukan Harus bisa membangkitkan Semangat Untuk menjalankannya Di samping hasil yang didapatkan Mampu mendapatkan Kepuasaan tersendiri Bagi kalian Tak perlu Dalam merencanakan Karir atau cita-cita Yang terpenting adalah Kalian mencoba Melakukan apa yang ingin Dilakuinya Nah Nah Sebelumnya Ada pertanyaan Saya bu Baik Silahkan nepi Sebelumnya kan Saya juga pernah Menanyakan kepada teman Ya bu Sebenarnya bakat Apa sih Jadi Apa namanya Itu Salah satu Mencari Mencari tahu Bakat aku Apa itu Dengan cara Bertanya kepada teman Tapi nepi itu Nggak yakin Nah cara meyakinkan Bahwa bakat nepi itu Seperti itu Gimana ya bu Oke 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 Nepi bisa nih Bertanya Kalau misalnya Udah bertanya nih ke teman Masih ragu Coba nepi lihat Apa yang paling menonjol Dalam diri nepi Atau Kegiatan Atau apa saja Yang sering menonjol Dalam diri nepi Seperti itu Gimana Gimana nepi Oh jadi kenali diri nepi Lagi ya bu Kayak gitu ya bu Iya nepi Oke makasih bu Naik Sama-sama Ada yang Kita nyanyakan lagi Anak-anak Cukup ibu Cukup Cukup Karena cukup Nah ada yang Mau menyebukankan nih Kegiatan hari ini Kita Apa saja Boleh silakan Pionita Atau Atau Sebelum ada yang Ada yang Menyebukankan Atau Boleh Silakan nepi Jadi Kesimpulannya Bakat Dan karir itu Saling berhubungan Dimana Apabila kita Sudah mengetahui Bakat kita apa Kita tuh Bakalan mudah gitu Untuk menentukan Karir kita tuh Mau kemana Terus Ada beberapa hal Yang memang Bisa kita lakukan Untuk mengetahui Bakat kita itu Apa Salah satunya Yaitu Mengenali diri kita Secara mendalam Dan Kita juga bisa Bertanya kepada Orang lain Mungkin dari nepi Seperti itu bu Baik Terima kasih nepi Ada yang lain Atau Atau Seperti dengan Nepi Pendapat bu Sama nepi Oke Setuju Sama pendapat nepi Kesimpulannya Nepi Untuk memudah pemahaman diri kita Tentang minat Tentang minat Dan kemampuan Yang lebih dari Bidang akademis Dan akademis Ada nih di bawah Ini contohnya Ini misalnya nepi nih Minatnya itu Ini PS dan di bahasa Indonesia Nah untuk di dalam akademis Itu nepi itu Sukanya Minatnya berorganisasi Nah untuk kemampuannya Di nilai akademisnya itu Nilai PS nepi itu Besar ya 8 Dan nilai bahasanya 9 Kemudian Kemampuannya adalah Menjadi pengurus osis Nah Dilihat tadi Dari video yang telah kita Apakah Ada yang bisa Menanggapi Dahulu Nah tadi kan di video Di film tadi itu Ada yang menama Yang menama Di siswa penama Beliau itu Nilai akademis itu kurang Tetapi Dia memiliki Bakat Yaitu Menggambar Hingga pada akhirnya Dia mengikuti Pengumpaan Dan tidak dibilang lagi Siswa yang Malas Tidak berprestasi Nah dia membuktikannya Bahwa dia itu Bisa berprestasi Lewat Lewat Jaruh lain Oke kita selesai Oke kita selesai Langsung saja Sibuk Yang telah kita Lakukan Bakat dan minat Dan lebih juga Berpengaruh dalam Pengilihan kalian Nantinya Apabila nanti Kalian bekerja Sesuai minat Bakat dan Kobi yang dimiliki Maka akan membuat Kalian bekerja Dengan senang hati Dan memberikan Pengaruh positif Tentunya Oke Ada tugas nih buat kalian Karena Nah dikumpulkan Nanti Nanti Di GJ Nah untuk tugasnya Kalian bisa Ditulis Atau Mau kalian ketik juga boleh Apakah dapat dipahami Dapat ibu Oke Dapat Oke kita Karena jamnya sudah 35 menit Maka kita akhiri saja Kegiatan hari ini Nah sebelum diakhiri Mari kita Berdoa terlebih Ada yang Berdoa Boleh silakan Pajar Sebelum kita Mengakhiri Kegiatan kali ini Karena kita Membukanya Dengan baca Dalam Kepala Kita juga Baca doa Untuk Baca doa Dalam Hati-hati Mulai Berdoa Tidak pernah Selesai Baik Terima kasih Pak Jaya telah memimpin doa Ibu akhiri Jangan lupa Tugasnya dikerjakan Dan sampai jumpa Nanti Dengan topik yang berbeda Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Sama-sama Bersambung Bersambung Langsung aja Atau Bersambung 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 Oh boleh Kalau mau Subscribe dulu Sok temen-temen On camp dulu ya Semuanya Sudah belum Selesai Selesai Satu 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 Dua Tiga Selesai Dua Satu Dua Tiga Oke Lanjut Selesai Mulai ya Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya Sehat Selalu Selesai Allah Wakbar Yes 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 Oh Yai Sebelas SMP ya Sebelum Memulai Kegiatan Saya Mimpin doa gak Aku Boleh ibu Aku mau Oh boleh Siapa aja Oca bu Oca boleh Oke Baik Teman-teman semuanya Sebelum kita melakukan Kegiatan hari ini Mari kita berdoa Bersama Berdoa di dalam hati Dimulai Berdoa Berdoa selesai Oke Terima kasih Selesai Sebelum Memulai Materi Perkenalkan Nama ibu Terisa Nuramadiani Pasti kalian Sudah tahu Karena pasti Kalian Gitu Keseharian ibu Di kantor Atau di Mampu Sebelum Teri Ibu punya I speaking Untuk Untuk Melatih Fokus kalian Jadi I speakingnya Yaitu Ikuti Yang dilihat Kuncinya Lakukan Apa yang Ibu lakukan Dan Yang ibu katakan Oke Baik bu Oke ibu Contohnya Contohnya Itu kayak gini Coba pegang Turingan Ibu Jadi kita Ngikutin ya Kata ibu Atau ibu pegang Ini harus pegang Bibir Ikuti yang dilihat Ya Kau bukan Yang diucapkan Nah itu Benar Ih Ras Hadis Pinter Ibu Nyebut Pegang Jangan Diikutin Tapi lihat Apa yang Bukan Oke Oke Mulai ya Tangan Pegang Pegang Mata Pegang Hidung Oke Ini di Ibu Sinyalnya Gak Benar Mampu Di aku juga Dari Sinyalnya Tuh ibu Oke Komateri Sinyalnya Soalnya Kalau Itu nanti Tiga ini Jadi Jadi Mali Kali Ibu Kenai Tif Memilih Jurusan Perguan Tinggi Menurut kalian Memilih Jurusan Menurut kalian Memilih Jurusan Di perguruan Tinggi Menurut kalian Tentu Memilih Jurusan Di perguruan Tinggi Menurut Tinggi Banget Tinggi Banget Ya Nanti kalian Sesudah Lulus Ada Mau kemana Kalau nikah Boleh gak bu Mau nikah Ibu Kerja Ibu Kau kuliah Ke negeri Bu Boleh Dipersiapkan Ibu Baik Bu Harga terjangkau Biaya pas di kantong Kayak ada yang nikah Mau kerja dulu Ada yang mau langsung kuliah Dilancarkan Ini juga ada Nanti jurusan Langsung Pas sama Minat bakat kalian Pengertian dari pemilihan jurusan Karir di progur Menurut Robin Yaitu pengambilan keputusan Proses dimana Seorang menjatuhkan pilihan Beberapa alternatif pilihan yang ada Menurut Bahasa Indonesia Jurusan adalah bagian dari suatu Sekolah tinggi yang bertanggung jawab Untuk mengelola Bidang studi Masalah akutansi Jurusan manajemen Jadi Menurutkan bahwa Jurusan ialah bagian dari satu Perkurungan tinggi Untuk menentukan bagian-bagian Satu dan studi Yang terdiri berbagai jurusan Potansi Psikologi Teknik Dan pendidikan Dan lain-lain Sedangkan Perguruan Dan pendidikan Formal Setelah pendidikan Menengah Tips memilih Jurusan di Perguruan tinggi Nah Yang pertama Sesuaikan Jurusan dengan Minat dan bakat Kalian Setiap individu Pasti Memiliki Banyak Memiliki Minat Dan memiliki Kelebihan Atau kesukaan Jadi Kalian harus Menyesuaikan Dulu sama Minat dan bakat Kalian Terus Dengan ikut-ikutan Teman Karena Nanti Ada dampaknya Itu Setelah Nanti Masuk kuliah Kalau Teman Kayak ibu Terus Pertimbangkan Kemampuan Kemampuan Orang tua Membiayai Kuliah Kalian Bisanya Membiayai Kuliah Kalian Bisa Yang Memilih Menyesuaikan Menyesuaikan Kayak Kuliah Orang tua Terus Usaha Perguruan Tinggi Negeri Kalau Bisa Bisa Boleh Diswasta Juga Terus Pelajari PTN Atau PTS Yang Tuju Jangan Nanti Pas Mau Rumah Kalian 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 Mempelajari PTN APS Terus Cari Juga Peluang Depan Jurusan 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 Kalian Yang Kalian Pilih Masuk Nggak Karir Nanti Di masa Depan Banyak Peluangnya Terus Kuliah Pilih Sarjana Atau Diploma Kalian Lebih Milih Sarjana Nanti Diploma Bu Aku Mas Oke Kalian Tau Nggak Perbedaan Sarjana Dan Diploma Nggak Ibu Belum Tau Bu Nggak Tau Bang Bu Ibu Juga Nggak Tau Coba Ada Yang Nggak Tau Nggak Apa Ibu Ntar Bu Searching Dulu Di Google Bu Apa Bu Ya So Searching Aku Tau Bu Perbedaan Sarjana Sama Diploma Jadi Dilihatnya Dari Gelarnya Bu Kalau Sarjana Gelarnya S1 Diploma Biasanya D D D D D D D3 Nah Gitu Betul Cak Bagus Siap Pancingan Ibu Biar Kalian Mau Oke Karena Materinya Udah Beret Ada 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 Aku Bertanya Bu Aku Aku Juga Mau Bertanya Bu Boleh Boleh Aku Dulu Ya Uca Oke Aku Aku Mau Pilih Jurusan Sesuai Dengan Bakat Aku Tapi Sampai Sekarang Nggak Lulus Lulus Bu Itu Gimana Ya Bu Mending Mending Ganti Jurusan Atau Gimana Ya Bu Kalau Menurut Ibu Kamu Udah Itu Ngana Ke Negeri Atau Swasta Pernah Ikut SBMPTN Pernah Ikut UMPTKIN Pernah Ikut Tujuan Mandiri Tapi Nggak Lulus Lulus Bu Ibu 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 Ini kan Baru Kelas 11 Ibu Kok Itu Udah Kuliah Ibu Apa Jangan Jangan Itu Murid Yang Tidak Lulus Lulus Oh my God Aku Mas Kelas 12 Tapi Ikut Kelas 12 Kok Ikutnya Ke Kelas Aku Pantusan Aku Gak Kenal Tadi Disuruh Sama Bapak Bapak Doni Itu Cak Pantesan Ibu Soalnya Gak Lulus Lulus Iyuh Oke Ibu Jawab Ya Kalau Menurut Ibu Coba Cari Yang Lain Itu Bukan Apa Ya Bukan Cusan Yang Cocok Buat Kamu Bapak Cari Dulu Yang Lain Ibu Kayaknya TNP Itu Harus Dikonseling Secara Individual Gitu Ibu Soalnya Kayaknya Telat Gitu Masuknya Ibu Soalnya Udah Terlalu Tua Di Sekolah Gitu Oke Terima Kasih Sarannya Nanti Ibu Coba Ya Ada Ada Lagi Gak Jadi Siapa Yang Mau Bertanya P Masa Banyak Yang Mau Bertanya P Pada Kemana Oca Bu Tadi Mau Nanya Tapi Malah Ngejek Aku Bu Biasa Ibu Ibu Juga Dulu Kayak Gitu Ibu Aku Mau Nanya Deh Boleh Kan Kan Kita Kan Ke 11 Terus Masih Bingung Mau Milih Jurusan Apa Pergunuan Tinginya Gimana 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 Ada Gak Bu Tes Dulu Gitu Dari Ibu Sebelum Apa Ya Sebelum Kita Memilih Jurusan Ada Tes Gak Misalnya Asesmen Gitu Supaya Kita Juga Tahu Oh Kalau Itu Nanti Kita Minat Oh Kalau Itu Nanti Sama Pak Hendra Nanti Kalian Minta Asesmen Sama Pak Hendra Ya Di Ruang BK Oh Tapi Ada Kan Bu Ada Ada Nanti Di Itu Lagi Sama Ibu Ya Pak Hendra Oke Ada Lagi Gak Makasih Sudah Sudah Cukup Kayaknya Bu Oke Kalau Sudah Cukup Ada Yang Bisa Menyukur Dari Pertemuan Kali Ini Gak Rosadi Rosadi Katanya Rosadi Kayaknya Keluar Boleh Nek Berapa Bu Aku Aku Yang Menimbulkan Jadi Sebelum Kita Memilih Jurusan Ada Beberapa Hal Yang Memang Harus Kita Perhatikan Salah Satunya Yaitu Kita Harus Mengenal Bakat Minat 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 Terus Kita Harus Mempertimbangkan Masalah Biaya Kalau Mengambil Jurusan Ini Apakah Kita Mampu Untuk Membiayainya Atau Tidak Terus Kita Harus Harus Nyari Tahu Dulu Universitas Mana Yang Akan Kita Tuju Dengan Jurusan Apa Yang Akan Kita Ambi Terus Kita Harus Nentuin Kita Mau Kuliahnya Bergelar Sarjana Atau Diploma Jadi Banyak Sekalilah Hal Yang Harus Dipersiapkan Sebelum Kita Memilih Jurusan Jurusan Kuliah Mungkin Gitu Bu Dari Nevi Terima kasih Nevi Ibu Tambahin Persiap Kuliahkan Baik Dari Kalian Mulai Dari Sekarang Walaupun Masih Setahun Lagi Tapi Lebih Baik Dari Sekarang Karena Nanti Kelas 12 Kalian Pasti Banyak Kegiatannya Dari Masalah Ujian Ujian Kayak Gitu Apalagi Sekolah Di SMK Banyak Nanti Kelas 12 Bakal Ada Kegiatan Apa Jangan Sampai Kuliah Anak Terpaks Atau Karena Ikut Ikutan Teman Galilah Ilmu Yang Bermanfaat Demi masa Depan Terima kasih Untuk Kegiatan Kali Semoga Ilmunya Bermanfaat Sebelum Mengakhiri Ada Yang Mau Memimpin Doa Saya Bu Bangga Baik Teman-teman Sebelum Kita Akhiri Alangkah Baiknya Kita Berdoa Terlebih dahulu Berdoa Dimulai Berdoa Tidak Pernah Selesai Sudah Bu Nanti Tugasnya Dikirim Di WL Group Dan juga Nanti Dikirim Di WL Group Dengan Terima kasih Ibu Terima kasih Thank you guys Teman-teman Boleh langsung Live Zoom Soalnya Nab Ner brothers Bruce рас 啦 L Tui Go